Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mempresentasikan mengenai Restorasi Cipta Digital Naskah Kuno Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya Yang pertama, Eglina Ramadhani, Nur Kamila Jafar, Nur Rahe Nisa Fitri, Richard Johan, dan Nur Oli Banyaknya naskah-naskah kuno yang tersimpan di beberapa museum menjadi usang dan rentang mengalami kerusakan yang permanen Untuk menghindari hilangnya kekayaan warisan budaya yang telah mengalami kerusakan harus direstorasi terlebih dahulu sebelum disimpan Untuk itu, perlu dilakukan restorasi non-fisik yang dilakukan dengan melaksanakan proses digitalisasi terhadap naskah-naskah tersebut Proses digitalisasi terkadang membuat naskah mengalami distorsi seperti adanya bayangan hitam di sisi naskah dan timbulnya bayangan dari sisi belakang naskah Agar dapat merepresentasikan naskah aslinya, naskah-naskah yang mengalami distorsi perlu diperbaiki agar kualitas citra naskah lebih baik dan dapat dibaca Restorasi dapat dilakukan dengan teknologi informasi dalam bidang pengolahan citra digital Restorasi dapat dilakukan dengan pelat bantu MATLAB Untuk itu, pada kesempatan kali ini, pengujian dilakukan pada jenis naskah dengan menggunakan dua metode deteksi tepi yaitu metode deteksi tepi sobel dan metode deteksi tepi prewit Dua metode ini akan dicobakan pada naskah untuk mencari metode mana yang paling tepat untuk merestorasi naskah tersebut Ada pun langkah-langkah yang dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan deteksi tepi adalah yang pertama filter adjust image yang kedua mengkonversi citra RGB menjadi grayscale yang ketiga mengkonversi citra grayscale ke binar dengan thresholding yang keempat melakukan deteksi tepi dengan dua metode yaitu menggunakan teknik sobel dan teknik prewit Sebelum melakukan langkah-langkah pendeteksian tepi akan diperlihatkan citra yang akan direstorasi seperti yang akan tampil pada slide Kita mulai saja tahap pengujiannya yang pertama tahap pertama yaitu filter adjust image Uji coba akan dilakukan pada matlab dengan menggunakan matlab yang diketik pada komen window sebelumnya kita panggil citra yang akan di uji selanjutnya kita melakukan uji coba memakai filter adjust image dengan parameter yang berbeda image adjust parameter yang pertama selanjutnya image adjust parameter kedua selanjutnya image adjust parameter ketiga terima kasih telah menonton! selanjutnya kita akan tampilkan hasil dari ketiga image adjust terima kasih telah menonton! 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 Ini merupakan hasil dari cipta digital yang asli Dan gambar ini merupakan images parameter pertama Dan yang ini images parameter kedua Dan gambar yang terakhir ini merupakan images parameter ketiga Untuk hasil yang lebih jelasnya, kita kembali ke slide Pada slide, tampak lebih jelas images hasil dari parameter pertama Images dari parameter kedua Dan images dari parameter ketiga Selanjutnya, langkah kedua adalah mengkonversi cipta RGB menjadi grayscale Langkah kedua ini merupakan langkah mengubah image menjadi grayscale Atau mengubah citra menjadi warna hitam putih Dan ini akan dilakukan pula pada common window matlab Konversi citra pertama menjadi grayscale Konversi citra kedua menjadi grayscale Konversi citra ketiga menjadi grayscale Lalu kita tampilkan hasil dari ketiga konversi citra Lalu kita tampilkan hasil dari ketiga konversi citra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita tampilkan hasil dari ketiga konversi citra RGB menjadi citra grayscale Di sini tampak konversi citra pertama, citra kedua, dan konversi citra ketiga Selanjutnya Selanjutnya, langkah ketiga Yaitu, mengkonversi citra grayscale ke binar dengan thresholding Langkah ini merupakan langkah terakhir sebelum dilakukan deteksi tepi Mengkonversi citra grayscale ke binar dengan teknik thresholding Dari tiga citra yang sudah dikonversi menjadi grayscale Akan dilakukan uji coba lagi dengan thresholding Untuk menentukan satu citra paling sesuai untuk dilakukan tahap deteksi tepi Ada pun satu citra yang paling sesuai setelah dilakukan thresholding adalah citra ketiga Seperti yang tampak pada slide Selanjutnya, kita akan melakukan konversi citra grayscale ke binar dengan thresholding pada matlab dengan menggunakan citra ketiga Lalu kita tampilkan hasilnya Tampak hasilnya seperti ini Selanjutnya, tahap keempat yaitu deteksi tepi Pertama kali, kita akan melakukan deteksi tepi menggunakan teknik sobel Teknik sobel merupakan teknik yang mengambil prinsip dari fungsi Laplace dan Gaussian Yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF Dan kelebihan dari teknik sobel ini adalah mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi Kita langsung saja melakukan di matlab Deteksi tepi teknik sobel Deteksi tepi teknik sobel Lalu kita lihat hasilnya Ada pun hasilnya tampak seperti ini Selanjutnya, dilakukan deteksi tepi metode pre-week Deteksi tepi ini menggunakan filter HPF yang diberi satu angka nol penyangga Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dan ini merupakan hasil dari deteksi tepi teknik pre-week Untuk lebih jelasnya, kita kembali ke slide ini merupakan perbesaran dari deteksi tepi metode Sobel dan selanjutnya perbesaran dari metode deteksi tepi Prewid sekarang tampak pada slide perbesaran dari metode teknik Prewid ada pun kesimpulan dari pengujian kali ini adalah setelah dilihat lebih detail pada naskah yang menggunakan metode Prewid memperlihatkan kualitas morfologi atau struktur garis tepi lebih baik dari metode deteksi tepi Sobel pada naskah artinya tidak menyatakan suatu piksel yang bukan tepi sebagai tepi ataupun sebaliknya